Sorotan pertama di Sapa, Indonesia malam. Pasca insiden percobaan penerobosan istana negara, Polda Metro Jaya mengungkap identitas penerobos istana yang membawa senjata api pada selasa lalu bernama Siti Elina. Polisi menyebut penerobos sempat menodongkan senjata ke petugas pas pampres sebelum ditangkap. Kapit Rumah Spolda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyatakan penerobos istana bernama Siti Elina yang diketahui tinggal di Koja, Jakarta Utara. Saat penerobosan dilakukan, pelaku sempat menodongkan pistol ke arah pas pampres di sekitar pintu masuk istana. senjata yang digunakan penerobos merupakan jenis FN. Tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota pas pampres yang bertugas jaga di depan pagar istana negara Jalan Merdeka Utara yang kita ketahui bernama Siti Elina ke arah anggota pas pampres. kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring satu istana negara dengan menodongkan senjata ke anggota pas pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota pas pampres Polda Metro Jaya memastikan senjata yang digunakan perempuan penerobos istana ilegal. Senjata itu diperoleh pelaku dari pamannya sehari sebelum melakukan penerobosan di Istana Kepresidenan. di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah kemudian di bawah saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur namun tetap humanis.